Mark itu mengalami penurunan lebih dari 988 ribu followers Karena nih temen-temen, sudah sehari berlalu Jumlah viewsnya itu bahkan gak bisa sampai 500 ribu viewers Starbuck tidak pernah berkontribusi pada operasi pemerintah ataupun militer Hi everyone, I'm Syl Kim, welcome back to my youtube channel Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih temen-temen yang lagi dalam kondisi gak baik-baik saja nih Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up Bye-bye Temen-temen, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana impact Dari gerakan protes yang lakukan oleh para penggemar NCT Khususnya adalah NCTzen Indonesia Dan selain itu, kita juga bakal bahas tentang bagaimana tanggapan dari Starbucks Menanggapi isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng Alright temen-temen Untuk pertama, mungkin aku akan kasih tau dulu sama kalian Tentang apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir Jadi Yorobun, tepat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 NCT resmi berkolaborasi bersama dengan Starbucks Korea Dari kolaborasi tersebut, Starbucks Korea itu merilis berbagai merchandise yang tentunya berhubungan dengan NCT Kita sebut saja seperti tas, kemudian gantungan beruang, sampai foto card holder Namun nih temen-temen, gak semua dari penggemar itu menyambut hangat bagaimana kolaborasi tersebut Bahkannya setelah pengumumannya saja Banyak dari netizen yang langsung memberikan aksi protes Aksi protesnya itu dilakukan melalui sosial media temen-temen Banyak yang sudah mencuitkan bagaimana ketidakinginan mereka terhadap bagaimana NCT yang berkolaborasi bersama dengan brand tersebut Bahkan, gak sedikit juga dari netizen yang sudah meneran dengan hashtag SM Boycott Genocide Sementara itu, Starbucks Korea memposting poster yang merisikkan para member menuliskan kalimat I love Starbucks dengan tulisan tangan khas mereka Dan hal ini lantas membuat para penggemar semakin geram dan juga kecewa Kekecewaan ini pun lantas membuat penggemar Indonesia sampai mengirimkan LED sebagai bentuk protes ke depan gedung SM Entertainment Dan juga ke depan gedung Starbucks Korea Yang mana, turprotes itu memperlukan peringatan untuk memberhentikan kerjasama dengan brand tersebut Sementara itu, seperti yang aku lansir dari salah satu media Korea Starbucks sendiri disebut telah menunjukkan kecenderungannya yang pro-Israel Dengan pendirinya yang bernama Howard Schools Yang menerima print-off zionis di Israel pada tahun 1998 Dan saat ini, perusahaan tersebut telah mengundurkan diri dari manajemen Dan kantor pusat Starbucks di Amerika Serikat juga menyangkal adanya hubungan bersama dengan Israel By the way, teman-teman tau gak sih? Sebelum SM Entertainment dikritik dikanakan bekerjasama dengan brand ini Mereka juga sempat dikritik ketika doyong itu bekerjasama dengan salah satu brand yang berinisial M Pada kali itu, banyak juga nih dari netizen-netizen yang sudah mengkritik SM Entertainment Tapi setau aku ya, seingat aku nih SM Entertainment kayaknya belum memberikan tanggapan deh pada kali itu Dan ditambah dengan bagaimana kolaborasi terbaru ini Inilah yang semakin membuat penggemar itu semakin kecewa dan juga geram dengan SM Entertainment Dan nyurubun, impact dari masalah ini juga sudah terlihat dengan nyata dan juga begitu jelas Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana jumlah penurunan followers mereka Menurut laporan dari pelacak social media, yaitu Social Blade Baik akun official NCT di IG ataupun di X, itu mengalami penurunan For example untuk akun Instagramnya Official account Instagram dari NCT itu mengalami penurunan pengikut terbesar Yaitu 674.370 selama 30 hari terakhir Wow, ini bukan cuma yang sedikit loh Hampir 700 ribu loh teman-teman Dan disebutkan bahwa sebagian besar penurunan ini itu mulai terjadi tanggal 29 Mei Sementara itu, untuk akun Instagram dari NCT 127, NCT Dream hingga Webby Itu masing-masing kehilangan 629.760, 633.210, dan 455.340 dalam periode 30 hari yang sama Dan disebutkan juga bahwa tidak hanya berdampak kepada akun grup Namun, akun-akun dari para membernya juga ikut terkena dampak Yorobun Misal untuk Taeyong Disebutkan bahwa untuk Taeyong, itu telah kehilangan hampir 680 ribu followers Sementara untuk Mark, ini lebih banyak lagi teman-teman Mark itu mengalami penurunan lebih dari 988 ribu followers Wow, gak main-main penurunannya Sangat-sangat besar teman-teman ya So, ini berarti bahwa sebagai sebuah kelompok, mereka telah kehilangan lebih dari 8 juta followers Dan guys, di tengah masalah ini, ada statement dari Oknome Netizen Korea Dicatat Oknome ya, Oknome Netizen Korea yang semakin memperkeruh suasana Jadi dia itu kayak membuat statement di Weverse-nya Yang mana statement ini juga menyinggung bagaimana perasaan dari penggemar yang ada di Indonesia Nah disini, OP itu menyebut bahwa NCT tidak membutuhkan penggemar dari Indonesia Bahkan disini, dia itu juga meminta agar konser NCT di Indonesia tidak lagi diadakan Namun nampaknya, penyataan OP yang berasal dari Korea ini kontras dengan fakta di lapangan Bahwa penggemar NCT dari Indonesia sangat berpengaruh juga teman-teman terhadap grup tersebut Penggemar Indonesia itu bahkan menjadi penyumbang streaming terbesar NCT di berbagai cap music Kita sebut saja, seperti Spotify, Youtube, dan lain-lainnya Selain itu, berkurangnya pengikut Instagram para member NCT juga membuktikan Bagaimana kuatnya pengaruh penggemar NCT dari Indonesia Dan nampaknya, untuk sekarang ya, itu sudah terlihat nyata ketika NCT Drey merilis Moonlight Perlu dicatat bahwa Moonlight itu merupakan comeback Jepang Dan sepertinya juga bukan rahasia boom lagi sih Kalau memang ada perbedaan antara jumlah views untuk musik video versi Korea dan juga versi Jepang I don't know kenapa-kenapa seperti itu Rata-rata seperti yang aku temukan, lagu yang mereka rilis dalam bahasa Korea Itu pasti akan punya views yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Jepangnya Ya nggak sih guys? Kalian juga pasti kan sering menemukan tentang hal tersebut Namun nih teman-teman, meskipun penggemar juga sudah tahu tentang fakta yang satu ini Jumlah views untuk NCT kali ini terasa jauh lebih berbeda dari biasanya Karena nih teman-teman, sudah sehari berlalu Jumlah viewsnya itu bahkan nggak bisa sampai 500 ribu viewers Jauh berbeda dari MV Line NCT Dream yang langsung mendapatkan jumlah tayangan jutaan Sebelum aksi boycott ini dilakukan Dan selain masalah boycott atau masalah protes dilakukan oleh penggemar Nampaknya komentar dari OP tadi juga mempengaruhi teman-teman tentang bagaimana comeback NCT yang kali ini I think so, menurut aku juga lumayan berpengaruh sih Dan dari masalah ini, sudah seharusnya kita itu untuk belajar ya Lebih menjaga bagaimana perkataan kita Dan juga menghargai siapapun itu Jangan kita bilang, oh ini nggak berpengaruh dan lain-lain Karena menurut aku, dari manapun penggemar itu berasal Mereka itu pasti memberikan impact kepada grup tersebut Selain itu, aku juga menemukan positingan Dimana ada beberapa penggemar yang menghimbau Untuk kali ini tidak usah dulu Nah hai, bagaimana comebacknya NCT Dream dengan lagu Moonlight Dan mungkin ini juga merupakan salah satu bentuk kekesiapan dari para penggemar Terhadap bagaimana sikap dari SM Entertainment Yang seperti cuek bebek teman-teman Karena untuk para penggemar sendiri, dari kemarin itu sudah menyorakan tentang bagaimana hal ini Namun mereka itu seperti tidak menanggapi Bahkan setelah dikirimkan untuk protes pun Mereka juga tidak menanggapi Dan tolong dicatat, untuk protes dilakukan oleh para penggemar Itu juga sudah ramai diperbincangkan oleh netizen Korea Bahkan juga sudah masuk ke pemberitaan media-media Korea Contohnya adalah artikel ini So, dari hal ini nampaknya agak kurang masuk akal teman-teman Kalau SM Entertainment belum tahu Tentang bagaimana mereka yang dikritik oleh para penggemar I think so So, menurut aku nih teman-teman Sudah seharusnya bagi SM Entertainment untuk buka suara Dan juga menanggapi bagaimana keluhan penggemar Tidak seperti ini Dan guys, bagaimanakah penapa kalian? Apakah kalian jumlah pius untuk ke Asset Dream kali ini sangatlah normal? Terlebih ini juga merupakan comeback Jepang? Atau apakah kalian ini merupakan imbas dikanakan isu yang sudah sempat kita singgung tadi? Nanti langsung aja guys, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar Di sisi lain, Starbucks sendiri sudah menanggapi langsung soal boycott penggemar terhadap kolaborasi bersama dengan NCT Dalam permintaan email ke Koreaboo, manajer komunikasi global Starbucks menyatakan posisi perusahaan mengenai situasi yang terjadi Beliau mengklarifikasi bahwa Starbucks tidak termasuk ke dalam daftar boycott resmi yang disediakan oleh gerakan BDS Dan menekankan bagaimana sikap resmi perusahaan tersebut tentang konflik di Timur Tengah Dapat dicatat, konflik di Timur Tengah Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana pernyataan mereka sepertinya aku langsung dari Koreaboo Starbucks adalah perusahaan global yang berkomitmen untuk menyediakan tempat Dimana setiap orang merasa diterima dan merasa memiliki Dimanapun di dunia ini Kami membenci kebencian dan sangat penolak kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah Meskipun pernyataan palsu tersebar melalui sosial media Starbucks tidak pernah berkontribusi pada operasi pemerintah ataupun militer Dengan cara apapun Dalam situs resmi perusahaan, Starbucks juga berbicara tentang partisipasi mereka dalam upaya bantuan di Gaza Melalui beberapa kolaborasi seperti Alshaya Starbucks dan juga Starbucks Indonesia Meskipun demikian, gerakan boycott global tetap teguh dalam komitmen mereka untuk memboycott Starbucks Dikarenakan sumlah permasalahan yang belum terselesaikan atau ditangani secara tidak memuaskan Bisa dibilang, katalis utama dari boycott yang terjadi saat ini dan yang sedang berlangsung dan masih harus diperbaiki adalah Kejamanan perusahaan terhadap serikat pekerja mereka Keredian purchases and fees in the Middle East atau disingkat dengan CGPMI lantas mengeraikan bagaimana situasinya CGPMI lantas menerangkan Pada tahun 2023 yang lalu, Starbucks ini mengutuk dan juga kemudian menggugah Starbucks Workers United atau Serikat Pekerja Starbucks Atas tweet yang diposting pada tanggal 7 Oktober dengan teks Solidaritas dengan Palestina Tweet tersebut yang ditulis oleh satu individu dan tidak disetuju oleh para pemimpin serikat pekerja Dengan cepat dihapus dan kemudian diganti dengan pernyataan lengkap solidaritas terhadap Palestina Starbucks lantas menuduh bahwa serikat pekerja tersebut menunjukkan dukungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Hamas Dan mengklaim bahwa tuntutan hukum tersebut diperlukan untuk melindungi diri mereka dari pengguna nama dan logo mereka yang tidak sah Sebagai tanggapan, untuk serikat pekerja menuduh Starbucks berusaha mengeksploitasi tragedi yang sedang berlangsung di Gaza dan Israel Untuk mendukung kampanye anti-serikat buruh Dengan secara keliru menyerang reputasi serikat pekerja di mata para pekerja dan masyarakat CGPMI juga menambahkan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan oleh perusahaan terhadap serikat pekerja secara luas Dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap dukungan terhadap Palestina Dan oleh karena itulah banyak orang yang memutuskan bahwa perusahaan tersebut tidak pantas menerima bisnis mereka Selain insiden antara Starbucks dan juga serikat pekerjanya Para pendukung boycott juga menyebutkan kekhawatiran bahwa Starbucks secara tidak langsung berkontribusi dan mendukung Israel CGPMI mencatat bahwa mantan CEO Starbucks yang bernama Howard Schools Yang masih menjadi pemegang saham utama dan juga ketua emeritus perusahaan tersebut Telah menjadi pendukung pokal Zionisme Khususnya Schools itu menjadi berita utama pada tahun 2021 Dikanakan menginvestasikan sebesar 1,7 miliar USD di startup keamanan Cyber Israel bernama WIS Namun CGPMI menegaskan bahwa Starbucks itu tidak memberikan dukungan keuangan langsung kepada Israel Dan juga tidak mengoperasikan toko apapun di sana sejak tahun 2003 Atau di Israel itu kayak gak ada lagi loh teman-teman gerai Starbucks di sana Meski demikian seruan untuk memboycott Starbucks itu tetap ada Dan banyak yang melihatnya sebagai bagian dari boycott organik yang didorong oleh gerakan BDS di tingkat akar rumput Dan bagaimanakah berapa kalian akan hal yang satu ini? Ntar komen ya guys di kolom komentar Anyway cukup sekian ya guys untuk hari ini I'm Syil Kim Pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi Nanti langsung saja koreksi di kolom komentar Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktifitas Goodbye everyone Bye bye